Buku kedua kisah si Rase terbang jilid empat. Entah bagaimana, ia merasa bahwa suara itu yang meresap dalam lubuk hatinya adalah suara seorang kesatria besar untuk siapa ia bersedia mengorbankan jiwanya jika perlu. Dengan kupingnya yang terlatih, ia mengetahui bahwa Chiang Sien Hiong masih berada dalam jarak kurang lebih 20 tombak dari rumah itu. Dengan cepat ia pergi ke dapur dan kembali lagi dengan membawa semangkuk air bersih. Cucilah dulu matu Chiang Pue dengan air ini, katanya sembari mengangsurkan mangkuk air itu. Biarpun matanya sakit luar biasa, pikiran Kim Dian Hu tetap terang seperti biasa. Ia mengetahui bahwa dari depan dari jalan raya, mendatangi tiga orang, sedang dari belakang, empat orang sudah melompat naik ke atas genting. Begitu menyambut mangkuk air itu, ia melompat ke dalam kamar dan keluar lagi dengan mendukung seorang nona cilik. Sesudah itu, baru ia mencuci kedua matanya. Tapi, racun itu ternyata luar biasa hebatnya, karena semakin dicuci, rasa sakit semakin menjadi-jadi. Dalam keadaan setengah pulas dan setengah sadar, nona itu berkata, Tia Tia, apakah kau mau mengajak Lan main-main hektometer? Lan Jie, katanya dengan suara halus. Tia ingin mendukung kau, tidurlah dengan tenang, apakah hanjing hutan itu benar-benar tak makan si kambing putih? Tanya pula si nona. Tidak, tentu saja tidak, jawab seng ayah. Pemburu keburu datang dan binatang itu lantas kabur, si nona menghela nafas, ia bersenyum puas dan segera menyesapkan mukanya yang kecil di dada ayahnya yang lebar. Mendengar tanya jawab antara ayah dan anak itu, Ong Hwi merasa sangat terharu. Sesaat itu, Ciong C.S.M. Heng T.E. sudah berada dalam jarak sepuluh tombak dari depan pintu. Hampir berbareng dari atas genting, dua orang melompat turun di ruangan belakang. Dengan cepat Ong Hwi mengunci pintu depan dan mengganjalnya dengan sebuah meja besar, supaya Ciong C.S.M. Heng tak bisa lantas masuk, agar mereka jangan sampai diserang dari depan dan dari belakang. Sesudah itu, dengan sekali mengebas, ia memadamkan api lilin. Melihat padamnya penerangan, dua orang yang baru turun itu, tidak berani masuk ke dalam. Biarkan empat-empatnya masuk, berbisik Biao Jin Hong. Baiklah, sahut Ong Hwi sembari menyalakan lagi lilin itu. Sementara itu, di luar pintu sudah terdengar seruan Ciong Tiaubun, Biao Tai Hiap. Tiaubun, Tiau Weng, dan Tiau Leng dari Ong Hwi Pak Utara ingin berjumpa dengan Biao Tai Hiap untuk memberitahukan suatu urusan penting Biao Jin Hong tak menyahut, ia hanya menggerendeng. Kedua musuh yang masuk dari ruangan belakang, merasa girang sekali di waktu melihat Kim Bian Hu tak bisa membuka matanya lagi. Tapi mereka itu, yang masing-masing menceka golok dan Sam Chiat Kun, tidak berani lantas masuk ke dalam. Orang yang memegang golok lantas menggapai ke atas dan berseru, matanya sudah buta dua kawannya tertawa girang dan lantas saja meloncat turun juga. Melihat gerakan mereka, Ong Hwi mengetahui bahwa kepandayan mereka lebih tinggi dari kedua orang yang turun lebih dulu. Dengan beberapa lompatan kilat, Ong Hwi sudah berada di belakang dua orang itu. Masuk ia membentak sambil mendorong. Mendengar kesiuran angin yang tajam, kedua orang itu tidak berani menyambut kekerasan dengan kekerasan. Mereka meloncat minggir dan masuk ke dalam kamar tetamu dengan melompat langkan. Ong Hwi menarik nafas dan sekali meniup. Api lelin yang berada dalam jarak beberapa tombak, lantas saja menjadi padam. Empat orang itu terkejut, tapi dengan serentak mereka lalu menyerang Kim Bian Hu dengan senjata masing-masing. Tia, suara apa itu tanya si nona cilik yang tadi mendusin karena riuhnya gemerencing senjata. Apakah anjing hutan itu datang lagi bukan, bukan anjing hutan, sahut seng ayah. Hanya empat cacurut kecil, pada detik itu, sebatang semciat kun menyambar kepala Biao Jin Hong. Dengan mendengarkan kesiuran angin, Kim Bian Hu menangkap senjata itu yang lalu dibetotnya. Begitu dibetot, lengan orang itu kesemutan dan senjatanya terlepas. Tanpa sungkan-sungkan lagi, dengan tangannya Biao Jin Hong menghantam pinggang orang itu, yang lantas saja roboh terguling dalam keadaan pingsan. Tiga kawannya, yang dua menceka golok dan yang satu memegang tiapian, pecut besi, lantas saja menyerang tanpa mengeluarkan sepatah kata. Tia, kata si nona cilik. Apakah cacurut bisa menggigit bangsa cacurut hanya berani menggigit orang di tempat gelap? Jawab seng ayah. Tapi begitu melihat kucing, dia lantas kabur. Tia, suara apa itu? Tanya pula si nona. Apakah angin besar? Tia, apakah akan turun hujan benar? Sahut Biao Jin Hong. Sebentar bakal ada geluduk, Louis Kong Posat, malaikat geluduk, hanya menghantam orang jahat, bukan tanya lagi si gadis cilik. Tak salah, jawabnya. Louis Kong Posat sangat mencintai anak yang baik, sembari bercakap-cakap dengan putrinya, dengan sebelah tangan Kim Bian Hut melayani ketiga musuhnya. Seperti seekor kucing mempermainkan cacurut, dengan tenang ia memunahkan setiap serangan dan sebegitu jauh, ia masih belum menurunkan tangan yang membinasakan. Sesudah bertempur beberapa lama, seorang antaranya yang bersenjata golok, timbul rasa takutnya, ia segera berteriak, angin keras, hayo angkat kaki sehabis berteriak begitu, ia melompat keluar pintu. Oh, Louis yang sedari tadi menunggu di luar, segera menyapu dengan kakinya dan orang itu lantas saja terjungkal di atas lantai, sedang goloknya terlempar. Lan Jie, kata Kim Bian Hut dengan suara halus. Dengarlah. Ini suara geluduk, berbareng dengan perkataannya, ia menghantam dengan tinjungnya yang tepat mengenai musuh yang bersenjata Tie Pian. Duk tubuh orang itu terbang melewati kepala Ohui dan kemudian jatuh husruk di ruangan belakang. Orang yang ketiga, yang menggunakan golok, ternyata berkepandayan lumayan. Dua kali beruntunnya bisa mengelit tinju Biao Jin Hong. Sesudah mengirimkan dua pukulan itu, Biao Jin Hong khawatir putrinya jadi ketakutan, Biao Jin Hong tidak menyerang lagi dan segera duduk di atas kursi. Sekarang orang itu mengetahui bahwa meskipun sudah buta, Biao Jin Hong masih tetap lihai dan ia tak akan dapat melawannya. Ia juga tahu bahwa orang yang menjaga di pintu juga lawan yang berat, sehingga ia seperti juga seekor kura-kura yang sudah masuk ke dalam kuali. Mendadak ia membacok sekuat tenaganya dan selagi Biao Jin Hong berkelit, ia melompat masuk ke dalam kamar tidur dan menyalakan bahan api yang lantas dilemparkannya ke dalam pembaringan. Sesudah itu, ia meloncat keluar dari jendela, naik ke atas genting. Dalam sekejap api sudah berkobar-kobar dan asapnya menggolak naik ke atas. Sementara itu, ketiga saudara Cheong yang berada di luar pintu, sudah mengetahui bahwa di dalam rumah sedang berlangsung suatu pertempuran. Sesudah menunggu beberapa lama, Cheong Tiao Weng berseru, Biao Tai Hiap. Kami bertiga sebenarnya datang untuk meminta pengajaran lagi. Akan tetapi, kami tak nanti mengganggu di waktukah sedang berada dalam bahaya. Biao Tai Hiap. Legakanlah hatimu, baru saja Cheong Leng berkata begitu, asap yang mengebul sudah terlihat dari luar rumah. Kebakaran teriak Cheong Bun. Bangsat itu sungguh jahat berseru Cheong Leng. Toh aku. Mari kita memadamkan api ketiga saudara itu segera loncat ke atas genting untuk mencari air. Ong Weng mengetahui, bahwa ilmu silat Cheong Si Seng Hiong tak dapat dibandingkan dengan kepandayan empat orang yang datang duluan. Dengan kedua mata, tak bisa melihat dan sebelah tangannya mendukung anak, Biao Jin Hang pasti akan dapat dirobohkan. Maka itu, lantas saja ia membentak, manusia tak punya malu. Jangan masukkah sementara itu, api berkobar-kobar semakin besar. Tia, kata si Nona. Panas betul dengan cepat Kim Dian Hood menggeser meja dan menendang pintu yang lantas saja jadi terpental. Ia menggapai ke atas genting seraya berkata, Marilah. Di sini saja kita bertempur. Ia berkata begitu dengan suara perlahan karena khawatir mengagetkan putrinya. Pada detik itu, tanpa merasa Biao Jin Hang ingat kejadian itu, 8 tahun berselang. Seperti sekarang, dulu pun dengan badan terluka, ia harus melayani Cheong Si Seng Hiong dalam rumah yang sedang terbakar. Perbedaannya adalah, pada waktu itu, yang menemani ia bukan seorang nona cilik, tapi seorang wanita cantik yang belakangan menjadi istrinya. Tidak. Dia tidak menemani terus, karena pada saat yang berbahaya, dia sudah kabur lebih dulu. Melihat api semakin menghebat dan menaksir, bahwa untuk akan dapat mempertahankan diri, Aung Wui segera mengambil putusan untuk lebih dulu coba memadamkan api. Ia berlari-lari ke dapur dan dengan hirang ia melihat, bahwa di pinggir dapur berdiri berjejar tiga jambangan batu besar yang semuanya terisi air. Ia memeluk sebuah hantaranya dan dengan mengerahkan lewakangnya, dapat juga ia mengangkat jambangan itu yang beratnya lebih dari 600 kati. Biarpun memiliki tenaga yang sangat besar, tak urung tindakannya agak kesempoyongan. Dengan mengeluarkan seantro tenaganya dan menahan napas, bisa juga ia berjalan sampai di dalam kamar tidur itu sambil memeluk jambangan yang lalu dilemparkannya ke tengah pembaringan. Api itu lantas saja menjadi reda, tapi belum padam seluruhnya. Buru-buru Oung Wui pergi lagi ke dapur dan mengangkat pula sebuah jambangan. Tapi baru saja ia melangkah pintu kamar, suatu kesiuran angin tajam menyambar punggungnya. Ternyata, orang yang tadi dijatuhkannya, telah memungut goloknya dan membokong ia dari belakang. Ketika itu, dengan kedua tangan memondong jambangan, Oung Wui tak dapat berkelit atau menangkis lagi. Pada detik yang sangat berbahaya, cepat bagaikan kilat, kaki Oung Wui menendang ke belakang sembari manggut ke depan. Itulah tendangan aneh yang pada berapa tahun berselang pernah digunakan oleh Giam Kie Disyang Kipo, sehingga seorang ahli silat seperti Mahengkong masih tak dapat memunahkannya. Tendangan tersebut mengenai kempungan orang itu yang badannya lantas saja terbang melewati kepala Oung Wui dan jatuh tepat di dalam jambangan. Kejadian luar biasa itu telah terjadi oleh karena berbareng dengan tendangannya, Oung Wui juga menggaet ke depan. Begitu lekas tubuh orang itu tercebur, Oung Wui mendorong dan melemparkan jambangan itu yang lantas saja terbelah dua dan airnya memadamkan sisa api yang masih ketinggalan. Orang itu turut jatuh menguseruk dengan luka-luka dan pakaian basah kuyuk. Sesudah berhasil memadamkan kebakaran, Oung Wui segera memutarkan badan untuk membantu Biao Jin Hong. Sekonyong-konyong ia mendengar suara bentakan-bentakan yang disusul dengan bunyi beradunya senjata. Didengar dari suaranya, orang yang membentak bukan lain daripada Lau Ho Jin. Bang Satya berteriak. Aku sudah kena ditipu olahmu dengan siapa? Dia bertempur tanya Oung Wui dalam hatinya. Dia adalah orang yang berdosa paling besar dan paling baik aku lebih dulu membekuk dia. Memikir begitu, Oung Wui segera berlari-lari ke pekarangan belakang, ke arah suara itu. Segera juga ia melihat, bahwa dengan tangan kosong, Lau Ho Jin sedang bertempur dengan seorang lelaki yang bersenjata golok. Dari gerakan-gerakannya, Oung Wui mengenalinya sebagai penjahat yang tadi melepaskan api di kamar tidur. Oung Wui jadi semakin heran. Terang-terang mereka berdua berkawan, tapi kenapa sekarang mereka berbalik bertempur hebat? Oung Wui tak sempat memikir panjang-panjang dan sekali menggenjot badan, ia menyerbu ke dalam gelanggang pertempuran. Cepat bagaikan kilat, dengan ilmu Tua Kinachiu, kedua tangannya berhasil menutup jalan darah di punggung kedua orang itu yang lantas saja tak dapat bergerak lagi. Bahwa dengan sekali bergebrak saja Oung Wui sudah berhasil, adalah karena mereka berdua sedang memusatkan seantara perhatian mereka kepada pertempuran mereka yang sedang sengitnya. Oung Wui berdiam sejenak dan memasang kuping. Ia girang, karena di depan rumah belum terjadi pertempuran, tapi ia tetap khawatir, jika Biao Jin Hang mendapat selaka dalam tangan Ciong Ciesem Hiong. Maka itu, lantas saja ia menenteng tubuh Lau Ho Chin dan orang itu, yang lalu dicempelungkan ke dalam sumur yang berada di dapur. Untuk menjaga supaya kedua tawanan itu tidak kabur, ia mengangkat jambangan ketiga itu, yang lalu digunakan menutup mulut sumur. Sesudah itu, dengan mengambil jalan memutar, ia berlari-lari ke pekarangan depan. Sesaat itu, Ciong Ciesem Hiong, yang masing-masing menggenggam sepasang poan keantit, sudah berhadapan dengan Biao Jin Hang, tapi mereka belum menyerang. Oung Wui mendekati seraya berkata, Biao Tai Hiap, serahkanlah putrimu kepadaku, walaupun sikapnya tenang, Kim Bian Hood sedang berduka. Ia yakin, bahwa dengan metel, tidak dapat melihat, andai kata ia berhasil memukul mundur Ciong Ciesem Hiong malam itu, akhirnya ia akan binasa juga dalam tangan musuh-musuhnya. Sebagai seorang kesatia, ia selalu memandang kematian. Sebagai soal yang remeh. Akan tetapi, pada waktu itu, masih ada apa-apa yang diberatinya, yang membuat ia sungkan mati begitu cepat. Yang dipikirkannya adalah Lan Jie, putrinya yang sebiji mata. Barusan, dengan kupingnya yang sangat tajam, ia sudah mendengar segala sepak terjang Ongwi, yang sudah berhasil memadamkan kebakaran dan berhasil pula membekuk dua orang penjahat. Ia merasa kagum akan peribudi dan kecerdikan pemuda itu. Itulah sebabnya, mengapa begitu mendengar permintaan Ongwi, ia segera menanya, Saudara kecil, apakah aku boleh mendengar si dan namamu yang mulia Ongwi yang masih belum mengetahui, apakah benar ayahnya telah binasa dalam tangan Biao Jin Hong, merasa sanksi untuk memberitahukan namanya secara terus terang. Maka itu, lantas saja ia menyaut. Dalam perhubungan antara laki-laki dan laki-laki, yang penting adalah peribudi. Soal nama adalah soal kecil. Manakala Biao Tai Hiap memercayai aku, biarpun badanku hancur lebur, aku berjanji akan melindungi putrimu yang tercinta, bagus kata Biao Jin Hong. Biao Jin Hong adalah seorang sebatang kera. Selama hidupnya, ia hanya mempunyai dua sahabat, yang satu adalah Liao Tong Tai Hiap Ongwi, sedang yang lain adalah kau sendiri, seorang saudara kecil yang entah siapa namanya, sembari berkata begitu ia menyerahkan putri tunggalnya kepada pemuda itu. Bukan main girangnya Ongwi setelah mendengar perkataan Biao Jin Hong yang mengatakan, bahwa ayahnya adalah sahabat kesatria itu. Ia menyambuti si nona cilik yang berusia kira-kira tujuh tahun dan yang sedang pula senyumnya, dengan mulut menyunggingkan senyuman. Melihat Ongwi dan mendengar pembicaraannya dengan Kim Bian Hood, Ciong Cie Seng Hiong jadi tercengang. Di lain saat, Biao Jin Hong sudah merobek tangan bajunya yang lalu digunakan untuk membebat kedua matanya. Manusia tak mengenal malu ia membentak. Hayolah! Majulah dengan berbareng! Anakku sedang pulas, kamu jangan bicara keras-keras, Ciong Piao Bun maju setindak dan berkata dengan suara gusar, Biao Tai Hiap. Dulu, muridku telah binasa dalam tanganmu dan kami bertiga telah datang untuk minta perhitungan. Belakangan kami mengetahui, bahwa murid itu adalah manusia jahat yang serakah, yang pantas sekali mendapat hukumannya. Dalam hal itu, kami sebenarnya harus mengaturkan banyak terima kasih kepadamu yang sudah membersihkan rumah tangga kami dari kutub busuk, hektometer gerendeng Kim Bian Hood. Perlahan. Sedikit. Kuping ku tidak tuli. Tiao Bun jadi semakin gusar dan lalu berkata pula, waktu itu, meskipun kau terluka, kami ternyata masih bukan tandinganmu. Maka itu, sekarang kami datang berkunjung lagi untuk meminta pengajaran pula. Akan tetapi di tengah jalan kami mengetahui, bahwa sekomplotan manusia keji sedang memasang jaring untuk mencelakakan kau. Bahwa kami menyusul kemari untuk memberitahu kau, supaya kau bisa berjaga-jaga. Sekarang, sedang kawanan manusia jahat itu sudah kabur semuanya, terserahlah kepada kau, apakah sudi memberi pelajaran kepada kami? Apa perlunya kau menutup kedua matamu? Apakah kau menganggap kami bertiga begitu tak punya guna, sehingga bisa direbohkan olahmu dengan matel, tertutup di Yau Jin Hang terkejut. Dari kata-kata itu ternyata Cheong Siye Sen Hiong tak mempunyai sangkut paut dengan komplotan penjahat yang sudah membutakan kedua matanya. Kedua mata ku buta. Katanya, dengan suara menyeramkan. Astaga teriak mereka dengan serentak. Kalau begitu, kami sudah keliru menafsirkan sikap Biaw Tai Hiap, kata Cheong Tiaw Bun. Delapan tahun lamanya, kami bertiga melatih diri, tapi ternyata kami tak mendapat kemajuan suatu apa, sehingga soal meminta pengajaran boleh tak usah disebut-sebut lagi. Apakah Biaw Tai Hiap mengenal seorang dari partai Weetubun yang bernama Lao Ho Ching? Di antara orang-orang yang tadi diusir, tak terdapat orang si Lao itu. Menurut pengetahuan kami, dalam satu dua hari ini, orang itu pasti akan berkunjung dengan suatu maksud yang tidak baik. Maka itu, sedang kedua matamu tak begitu sehat, jika bertemu dengan orang itu, sebaiknya Tai Hiap berlaku hati-hati, Cheong Tua Ya Celetuk Owui. Apakah benar-benar kau tidak mengetahui ketika tadi Lao Ho Ching menyebar racunah? Kau juga berada di sini, kata Tiaw Bun. Aku ingin sekali mendapat kepastian, di pihak mana kau berdiri. Apakah kau kawan atau lawan? Jikakah seorang kawan, kenapa kau berbalik membantu Lao Ho Ching? Di waktu kami coba mencegatnya dalam hal ini, aku sungguh merasa malu, Owui mengakui kekeliruannya. Persoalan ini mempunyai latar belakang yang sungguh membingungkan. Baik juga, manusia itu Lao Ho Ching, sudah kena dibekuk olahku dan sekarang kukurung di dalam sumur. Marilah kita memeriksa dia untuk menyelidiki persoalan ini, sehabis berkata begitu, ia berpaling kepada Kim Bian Hu dan menanya, Biao Tai Hiap, apakah Cheong Ciesem Hiong orang baik atau orang jahat? Cheong Tiaw Bun tertawa dingin dan berkata, kami tak pernah melakukan pekerjaan kesatria dan juga belum pernah menolong sesama manusia. Mana bisa dihitung sebagai manusia baik aku tahu, Cheong Ciesem Hiong bukan sebangsa manusia rendah, kata Kim Bian Hu dengan suara tetap. Mendengar pujian itu, ketiga saudara Cheong merasa senang sekali. Tanpa berkata suatu apa, Cheong Bun dan Cheong Leng lantas saja pergi ke belakang dan mengangkat jambangan besar yang menutupi mulut sumur. Naiklah mereka membentak. Sebaliknya dari jawaban, mereka mendengar suara ribut-ribut di dalam sumur, seperti juga dua orang sedang berkelahi. Tiaw Bun segera menurunkan timba dan berseru, peganglah timba ini. Aku akan menarik kamu ke atas. Di lain saat, Tiaw Bun merasakan timba itu sudah dipegang orang dan dengan perlahan ia mengangkat dua orang yang basah kuyuk. Begitu kakinya hinggap di bumi, Lau Ho Chin menghantam orang yang satu lagi itu dengan tinjunya. Orang itu sudah payah sekali agaknya, sudah kenyang minum air dan mendapat gebukan di dalam sumur. Melihat pukulan Lau Ho Chin bisa mengambil jiwa orang itu, buru-buru Tiaw Bun menangkis. Jangan bergerak bentak. Tiaw Leng Semilari menekan kedua-dua punggung Lau Ho Chin dan orang itu dengan puan keampit. Sekali bergerak, jiwamu melayang demikian, masing-masing seorang kedua saudara chuang itu menyerep dua tawanan itu masuk ke ruangan dalam. Ketika itu, Ong Wui sudah mengembalikan si nona cilik kepada ayahnya dan sebatang lilin sudah dinyalakan. Oleh karena kamar putrinya sudah tak dapat digunakan lagi, Biao Jin Hong segera mendukung si nona ke kamarnya sendiri. Ketika ia kembali ke ruangan depan, kedua saudara chuang sudah masuk dengan menyeret dua tawanan tadi. Biao Jin Hong menghela nafas raya berkata, sedari 20 tahun berselang aku sudah mendengar nama Wieto Song Ho. Dalam kalangan Kang O, Ban Lo O Su dan Lau Lo O Su mempunyai nama yang cukup harum. Biao Tai Hiap, kata Lau Ho Chin. Aku sudah ditipu oleh manusia jahat dan aku sungguh-sungguh merasa menyesal. Apakah kedua matamu mendapat luka berat mendengar pertanyaan itu? Cheong C.S.M. Hiong mengeluarkan seruan kaget. Sekarang baru mereka mengetahui, bahwa rusaknya kedua matu Biao Jin Hong baru saja terjadi. Apakah kau murid Tian Kui Long tanya Kim Bian Hood kepada orang yang tadi bertempur dengan Lau Ho Chin. Ilmu silatmu cukup tinggi, sedikitnya kau sudah memahami tujuh bagian dari seluruh silat Tian Liyong Bun. Orang itu bergemetar sekujur badannya dan ia menekup kedua lututnya sembari mengangguk-angguk. Biao Tai Hiap, katanya dengan suara memohon dikasihani. Aku yang rendah hanya menerima perintah orang. Aku mohon belas kasihan Lau Jin Kui, Bangsat teriak Lau Ho Chin sambil menuding wajahnya. Sungguh hebat kau menipu aku sembari berkata begitu, ia meloncat dan mengayun tangannya. Tia Weng buru-buru mengadang di tengah-tengah dan berkata, Sabar. Apa yang sekarang kita inginkan, adalah penjelasan tentang duduknya persoalan, Lau Ho Chin adalah seorang ternama dalam rimba persilatan. Bahwa ia sudah kena diperdayai orang secara mentah-mentah sehingga berakibat celakanya seorang kesatia, sudah membuat ia menyesal tiada habisnya dan bahwa sebagai seorang kenamaan, ia sudah dicempelungkan ke dalam sumur, adalah kejadian yang sungguh-sungguh memalukan. Maka itu, matanya berkunang-kunang dan ia jatuh terduduk di sebuah kursi. Sudahlah. Sudahlah katanya dengan suara sedih. Biao Tai Hiap. Aku tak tahu bagaimana aku harus menebus dosa. Selama hidupnya, manusia sukar terlolos dari tipu muslihat kawanan manusia keji, kata Kim Dian Hood dengan suara tenang. Itulah kejadian yang lumrah dalam dunia ini. Lo also tentunya sudah ditipu olehnya, sehingga mau mengantarkan surat itu kepadaku, bukan main kagumnya Ong Wi dan Cheong Siye Sam Hiong setelah mendengar perkataan Biao Tai Hiap yang bebas dari rasa dendam. Harus diingat bahwa pada ketika itu, kedua metuk Kim Dian Hood sudah buta sama sekali. Dalam keadaan yang sama, seorang kesatria tanggung-tanggung pasti tak akan bisa mengeluarkan perkataan begitu. Aku bermula mengenal manusia itu di Hang Yap Siung, kata Lau Ho Chin. Dia mengaku bernama Tio Hui Hiong dan menurut katanya, oleh karena pernah menanggung Budi Bansu Tuye, maka begitu mendengar berita tentang meninggalnya, buru-buru ia datang ke Hang Yap Siung untuk menyatakan turut berduka cita, kalau begitu Ban Ho Seng Lo O Su sudah meninggal dunia tanya Kim Dian Hood. Benar, jawabnya. Belakangan karena menganggap dia seorang baik, aku berjalan bersama-sama dengan dia ke daerah utara. Ketika berpapasan dengan Ciong Siye Semheng Teh di tengah jalan, dia kelihatan ketakutan. Malam itu, aku tidur sekamar dengan ia. Tengah malam, ia berlagak mengigau dan antara lain dan mengatakan, bahwa jika surat itu tidak dapat disampaikan kepada alamatnya, sejumlah besar orang-orang gagah yang Budiman akan melayang jiwanya. Mendengar begitu, lantas saja aku mengambil keputusan untuk mencampuri urusan itu. Besok paginya, aku menanyakan tentang igaunya. Lao Lo Su, sahutnya. Sesudah menyaksikan sikapmu terhadap Siyewe Kerajaan Ceng itu, aku tahu bahwa kau adalah seorang gagah tulen dan tak usah aku menyembunyikan rahasia ini, ia mengeluarkan sepucuk surat dan mengatakan bahwa surat itu harus disampaikan kepada Biao Tai Hiap supaya beliau bisa menolongnya. Jika tidak, banyak sekali orang gagah akan menjadi korban kaki tangan Kerajaan Ceng. Selanjutnya ia memberitahukan bahwa Ciong Siye Semheng, yang mempunyai ganjalan dengan Biao Tai Hiap, tentu akan coba merintangi disampaikannya surat itu. Dia mengaku tak sanggup melawan ketiga saudara Ciong dan meminta bantuanku. Mengingat maksudnya yang mulia, lantas saja aku menyanggupi. Di tengah jalan, aku telah bertempur dengan Ciong Siye Semheng dan kena dikalahkan. Isteriku membantu, tapi kami berdua masih tak bisa melawan ketiga saudara itu. Maka itu, dengan mendapat luka enteng, kami melarikan diri dengan membawa surat itu. Secara sangat kebetulan, di kuil Siang Hui, kami bertemu dengan saudara kecil itu. Dalam pertandingan di Hang Yap Siung, saudara kecil itu pernah menolong aku dan sesudah menyaksikan pertempuran di dalam kuil itu, aku tahu bahwa ia mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Begitulah, kami segera berpura-pura terluka berat dan menjalankan siasat untuk memancing bantuannya. Benar-benar, ia kena ditipu. Aku menipu saudara kecil itu, tanpa mengetahui bahwa aku sendiri pun sudah kena ditipu orang. Sehabis berkata begitu, jenggotnya bergerak-gerak, napasnya tersengal-sengal dan dengan mat mendelik ia mengawasi Tiohwi Hyong. Ongwi mendengarkan cerita itu tanpa berkata suatu apa. Dia tak berdusta, katanya di dalam hati. Kalau begitu, pertempuran dengan Wan Chieie sudah dilihatnya, mengingat Wan Chieie, hati Ongwi lantas saja bergebar. Tapi, Lao Lao Su, katanya, perlu apa kau mengambil senjatanya Chieong Chieie Sem Hyong? Kedatangan Chieie Sem Hyong untuk membalas dendam, belum tentu diketahui oleh Biao Tai Hiap, sahutnya. Maka itu, aku merasa perlu untuk memberitahukan kepadanya, supaya ia bisa berjaga-jaga. Bahwa aku sudah mengambil tiga senjata itu dan memperlihatkannya kepada Biao Tai Hiap, adalah untuk mendapat kepercayaannya. Mungkin kau juga kepingin tahu, kenapa aku sudah mengatakan, bahwa surat itu adalah kiriman Chieie Sem Hyong. Saudara kecil perkataanku itu sebenarnya ditujukan kepada kau. Aku tahu, bahwa kau menguntip di belakangku dan aku khawatir kau akan segera menyerang. Dengan berkata begitu, kau tentu akan menjadi bingung dan dalam bingungmu, kau tentu tak akan lantas turun tangan. Aku menganggap, bahwa yang ku katakan itu tidak penting. Yang penting, adalah isi surat itu. Aku mengira, bahwa begitu membaca, Biao Tai Hiap tentu akan mengerti maksud surat tersebut yang memohon bantuannya untuk menolong jiwa orang-orang gagah dalam merimba persilatan. Tapi, siapa, Yana, siapa, Yana, sampai di situ dadanya menyesak, tak dapat ia bicara lagi. Secara kebetulan kami bertiga sudah dapat mendengar akal busuk orang Siti itu, kata Tiaw Bun. Belakangan kami mengetahui, bahwa di Akasak kusuk dengan Lau Loosu, untuk mencelakakan Biao Tai Hiap. Maka itu, kami lalu berusaha untuk mencegatnya, tanpa mengetahui bahwa urusan ini mempunyai latar belakang yang berbelit-belit. Biao Tai Hiap, bagaimana dengan matamu Biao Jin Hang tak menyaut? Sesaat kemudian dengan perlahan ia menggoyangkan sebelah tangannya yang lebar dan besar. Sudahlah, katanya. Yang sudah tinggal sudah, tak guna dibicarakan lagi, dengan kedua matanya Ohui menyapu seluruh ruangan itu untuk mencari surat yang beracun itu. Segera juga ia melihat, bahwa dua robekan kertas tadi, masih menggelepak di pojok ruangan. Ia tak berani datang terlalu dekat dan hanya memandangnya dari kejauhan. Pada dua potong kertas itu hanya terdapat tiga baris huruf, setiap hurufnya sebesar biji. Ento. Sesudah memerhatikan beberapa saat, ia mendapat kenyataan, bahwa surat itu bertuliskan seperti berikut, Saudara Jin Hang, putrimu cantik dan lemah lembut. Tak cocok ia berada pada kau, manusia goblok yang hanya mengenal ilmu silat. Maka itu, aku mengirim orang untuk menyambutnya supaya nona itu bisa dipelihara sebagaimana mestinya olehku. Hormatku, Tian Kui Long seperti diketahui, Kim Bian Hood mencintai putrinya lebih daripada jiwanya sendiri. Sesudah membawa kabur istrinya, sekarang orang syutian itu mawi juga putrinya yang sebiji mata. Mana mungkin, darahnya tak jadi meluap. Bisa diduga, bahwa sesudah melakukan perbuatan berdosa, manusia itu tak enak makan dan tak enak tidur karena khawatir pembalasan. Maka itu, ia sudah mengatur siasat itu, suatu siasat yang sangat busuk dan kejam. Semakin lama, Lau Ho Chin jadi semakin gusar dan menyesal. Orang syutia berteriak dengan kalap. Sesudah mendapat perintah gurumu untuk mencelakakan Biao Tai Hiap, kenapa kau tidak mengantarkan sendiri surat itu dan sudah menyeret tanganku? Aku takut, jawabnya dengan suara terputus-putus. Aku takut. Biao Tai Hiap dapat mengenali, bahwa aku, adalah murid Tian Liong Bun, kau takut tak keburu lari, jika akal busukmu ketahuan, bukan bentak Lau Ho Chin. Binatang. Benar-benar binatang ia berpaling kepada Biao Jin Hang dan berkata dengan suara gemetar, Biao Tai Hiap, bolehkah aku memohon keraanmu? Serahkanlah binatang itu kepada Kulau Lo Su, kata Kim Bian Hut dengan suara tenang. Guna apa kita meladani kawanan manusia rendah? Tio Hui Yong, di dalam pekarangan dua kawanmu masih menggeletak dengan luka yang tidak enteng. Pergilah. Tolonglah mereka dan pergi dari sini. Kuharap Kasuka memberitahukan Su Hao, Guru, dan Subomu, ia tak dapat meneruskan perkataannya dan berdiri bengong dengan meti mendolong, sebuah berarti istri guru, istri Tian Kui Long, yaitu Lam Lan, bekas istrinya sendiri yang dibawa kabur oleh Tian Kui Long. Beberapa saat kemudian, ia mengebaskan tangannya dan menambahkan, Sudahlah. Tak ada apa-apa lagi. Pergilah itulah suatu kejadian yang sungguh-sungguh di luar dugaan Tio Hui Yong. Sesudah membutakan kedua metu Kim Bian Hut, ia menganggap bahwa jiwanya tak akan dapat ditolong lagi. Tapi tak dinyana-nyana, Biao Jin Hang sudah berlaku begitu murah hati dan tidak menghukumnya. Bukan main rasa terima kasihnya dan ia manggutkan kepalanya berulang-ulang. Dengan berempat, ia menyatroni rumah Biao Tai Hiap. Begitu lekas kedua metu Kim Bian Hut Buta, mereka bermaksud membinasakan kesatria itu dan kemudian membawa kabur putrinya. Tapi, benar juga orang berujar, manusia berusaha, Allah berkuasa. Di luar semua perhitungan, munculah Oui, sehingga tipu busuk itu hanya berhasil sebagian. Antara tiga kawannya, seorang, yaitu yang dilemparkan Oui dalam kamar tidur, lagi masih menggeletak dengan luka berat. Hektometer. Biao Jin Hang berlagak murah hati dan pura-pura melepaskan tiga orang itu, kata Lau Ho Jin di dalam hatinya. Tak tahu, penganiayaan apa yang hendak dilakukannya terhadap diriku, harus diketahui, bahwa sebagai orang yang berpengalaman, ia sudah sering menyaksikan ker-ker orang Kang Ou menghukum musuh-musuhnya itu disiksa pergi datang, sebelum dibinasakan. Di lain saat, Tio Hoi Hyang sudah membangunkan kedua sutainya dan segera berjalan keluar dengan memapah mereka. Tak lama kemudian, mereka sudah menghilang di tempat gelap, tapi benar-benar mengherankan, Biao Jin Hang tetap tidak bergerak. Biao Tai Hiap, kata Lau Ho Jin yang sudah tak bisa bersabar lagi. Sekarangkah sudah boleh mebekuk mereka kembali? Mereka sangat licin, aku khawatir mereka benar-benar kabur, untuk apa dibekuk lagi tanya Kim Bian Hout. Bukankah aku sudah mengampuni mereka ia berdiam sejenak? Mereka sama sekali tidak mengenal aku. Mereka hanya menjadi alat orang lain, rasa malu dan menyesal yang melampaui batas, mengaduk dalam dada Lau Ho Jin. Mendadak ia meloncak bangun. Biao Tai Hiap katanya dengan suara nyaring. Selama hidup, belum pernah aku melakukan perbuatan yang berdosa. Hari ini, kedua mataku benar-benar tak berbiji, tak bisa mengenali seorang kesatria yang budiman dan penuh welas asih. Biao Tai Hiap. Karena gara-garaku, sungguh hebat penderitaanmu, berbareng dengan perkataannya, ia mementang dua jeriji tangan kirinya yang lalu disodokkan kedua matanya sendiri. Ong Wui coba menolong, tapi ia terlambat. Ciong Siesam Hiong kesima dan kemudian meloncat bangun dengan serentak. Lau Lo Su, kata Biao Tai Hiap dengan suara terharu. Kenapa kau berbuat begitu? Sedikitpun aku tidak menyalahkan kau, Lau Ho Chin tertawa terbahak-bahak dan berjalan keluar dengan tindakan lebar. Setibanya di luar rumah, ia memotes sebatang cabang pohon yang lalu digunakan sebagai tongkat penunjuk jalan. Untuk beberapa lama, kelima orang itu yang masih berada di dalam rumah Biao Jin Hong, tak mengeluarkan sepatah. Kata. Mereka geregetan berbareng terharu. Geregetan mengingat akal busuk Tian Kui Long dan terharu karena peristiwa itu berakibat hebat, yaitu butanya dua orang kesatria yang jarang ada tandingannya. Saudara kecil, Kim Bian Hood memecahkan kesunyian. Kau sudah berjanji untuk melindungi putriku. Kuharap kau jangan melupakan janjimu itu, perkataan laki-laki tak akan ditarik kembali, sahut Ongwi dengan suara nyaring. Hanya aku menyesal dengan Ker Law Lo Osu. Dengan mempersakiti diri sendiri, liang simnya memang terhibur. Tapi apa gunanya benar? Kata Tia Weng sambil menghela nafas. Tapi biar bagaimana juga, Law Lo Osu adalah seorang laki-laki sejati, lama juga mereka duduk diam tanpa mengeluarkan sepatah kata. Akhirnya Ongwi yang memecahkan kesunyian dengan berkata, Biao Tai Hiap bagaimana dengan matamu? Coba cuci lagi dengan air, tak usah, jawab Biao Jin Hong. Sakitnya luar biasa, sehabis berkata begitu, ia berbangkit dan berpaling kepada Cheong Siye Sam Hyeong. Aku sungguh merasa malu, bahwa aku tak mempunyai apa-apa untuk menyambut Sam Wye yang dari tempat jauh sudah datang ke sini, katanya sembari membungkuk. Aku ingin rebahan sebentar, harap Sam Wye sudi memaafkan, silakan, kata Tiaw Bun. Jangan Biao Tai Hiap berlaku sungkan, ia lalu memberi tanda kepada dua saudaranya yang lantas saja berpencar dan menjaga di pintu depan dan di pintu belakang. Tiaw Bun sudah berbuat begitu karena khawatir kalau-kalau Tian Kui Long mengirim lagi kaki tangannya untuk menyerang. Ongwi sendiri lalu mengambil Chiak Tai dan mengikuti Biao Jin Hong sampai di kamarnya. Sesudah Kim Bian Hood merebahkan diri, Ongwi segera mengambil selimut dan menyelimuti tubuh orang gagah itu. Si Nona cilik sendiri. Sedang pula senyanya, sama sekali ia tidak mengetahui bahwa tadi rumahnya dikacau orang dan kedua mata ayahnya sudah menjadi buta. Saudara kecil, kata Kim Bian Hood. Di atas pengelari terdapat sebuah kotak besi. Coba ambil baiklah, kata Ongwi sembari menggenjot badannya yang lantas saja melesat ke atas. Dengan tangan kiri mencekal pengelari, tangan kanannya merabah-rabah. Benar saja, di atas balok, ia mendapatkan sebuah kotak besi yang lalu diambilnya. Begitu turun, ia meletakkan kotak itu di atas kasur, di dekat tangan Biao Jin Hong. Sebelum Kim Bian Hood bisa membuka mulut, sekonyong-konyong terdengar tindakan orang yang berlari-lari, disusul suara bentakan Cheong Tiao Leng, binatang. Kau datang lagi bentakan itu disusul pula bunyi beradunya senjata. Tahan demikian terdengar teriakan Tio Hui Hiong. Aku tak mempunyai maksud jahat. Aku datang untuk berbicara sedikit dengan Biao Tai Hiap. Biao Tai Hiap sudah tidur, kata Tiao Leng dengan berlahan. Kalau mau bicara, besok saja kau datang lagi, tak usah, kata Hui Hiong. Sekarang saja aku memberitahukan kepadamu. Aku sekarang mendapat kenyataan, bahwa Biao Tai Hiap adalah seorang kesatria budiman yang sangat mulia. Aku berdosa besar, tapi dengan sukarlah beliau sudah mengampuni jiwaku dari kebinasaan. Maka itu, tak bisa tidak, aku mesti membuka rahasia ini. Racun yang digunakan untuk membutakan Matu Wiao Tai Hiap adalah rumput Toan Chunco, rumput memutuskan usus, yang telah dicuri oleh guruku dari tempat Tok Chiu Yoong, raja obat tangan beracun. Di sepanjang jalan, Xiao Jin, aku yang rendah, memikirkan kecelakaan yang menimpa Biao Tai Hiap. Mungkin sekali, jika ada orang yang pergi kepada Tok Chiu Yoong dan memohon pertolongannya, kedua Matu Biao Tai Hiap masih bisa ditolong. Sebenarnya, Xiao Jin sendiri yang harus berusaha untuk mendapatkan obat itu. Akan tetapi, Xiao Jin adalah seorang yang tidak ternama, sehingga sukar sekali bisa melakukan tugas yang seberat itu, oh, begitu kata Tiao Leng. Di lain saat, Tio Hoi Hiang sudah memutarkan badan dan berjalan pergi. Mendengar itu, bukan main girangnya Oui. Ia berlari-lari keluar sembari berteriak, di mana tempat tinggal Tok Chiu Yoongnya hidup menyembunyikan diri di pinggir telaga Tongteng, Tiao Weng menerangkan. Tapi, tapi, tapi kenapa tanya Oui? Meminta pertolongan orang aneh itu, bukannya gampang, jawabnya dengan suara perlahan. Biar bagaimana juga, kita mesti mengundang dia datang ke sini, kata Oui dengan bernafsu. Kita berikan apa saja yang dimintanya, Tiao Weng menggeleng-gelengkan kepala sembari menarik nafas. Yang paling sukar, orang itu sama sekali tidak memerlukan sesuatu apa, katanya. Jika tak bisa dengan jalan halus, kita boleh menggunakan jalan kasar, kata pula Oui. Tiao Weng berdiam sambil menunduk. Kita tidak boleh terlambat sedikit pun juga, Oui mendesak. Sekarang juga si Yau Pei akan berangkat. Untuk sementara waktu, aku mengharap, supaya Sam Weng berdiam di sini dulu, untuk menjaga kalau manusia keji itu mengirim pula kaki tangannya, ia berlari-lari ke kamar Biao Jin Hang dan berkata, Biao Tai Hiap. Aku mau pergi untuk mengundang Tabib. Kim Bian Hood menggelengkan kepala dan berkata dengan suara perlahan, Kau mau mencari Tok Chiyo Ong? Ah! Kau hanya membuang-buang tenaga secara percuma. Tak usah, kau tak usah pergi tidak kata Oui dengan suara tetap. Dalam dunia ini tak ada apa-apa yang tidak bisa dilakukan. Tanpa menunggu jawaban, ia memutarkan badan dan berjalan keluar dari kamar Kim Bian Hood. Chiyong To Aya, ia berseru. Siapa nama Yeo Ong itu? Jalan apa yang harus diambil untuk pergi ke tempat tinggalnya? Sudahlah kata Chiyong Tiaw Bun. Begini saja, aku mengawani kau untuk pergi bersama-sama. Tentang orang aneh itu, baik kita bicarakan perlahan-lahan di sepanjang jalan, demikianlah, tanpa berkata suatu apa lagi, kedua orang gagah itu lantas saja berlari-lari ke jurusan utara dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Di waktu pagi, mereka tiba di sebuah kota kecil dan segera membeli dua ekor kuda yang lalu dikaburkan sekeras-kerasnya. Sesudah berjalan beberapa belas li, mereka tiba di jalan yang bercagak tiga. Mereka agak bingung, tapi baik juga, di sebidang kebon sayur terdapat seorang petani tua yang sedang menggarap tanah. Mereka lalu menanyakan jalan ke Togoan dan begitu mendapat petunjuk, kedua tunggangan itu lalu dibedal pula. Demikianlah, untuk menolong seorang kesatria, terus-menerus Tiaw Bun dan Ouhwi membedal kuda. Kecuali memberi rumput dan air kepada tunggangannya, mereka tak berani mengasuh, bahkan tak berani masuk di rumah makan untuk menangsel perut. Jika merasa lapar, mereka berhenti turun dari pelana. Tak lama kemudian, mereka sudah melalui enam puluh li lebih. Tiaw Bun dan Ouhwi adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi dan bertubuh kuat. Jika perlu, mereka bisa berjalan dua hari dua malam terus-menerus. Tapi, sedang seng penunggang masih cukup kuat, adalah tunggangan mereka yang sudah kepayahan. Sesudah lari lagi beberapa jauh, kedua hewan itu tersengal-sengal dan tindakan mereka jadi semakin limbung. Saudara kecil, kata Tiaw Bun. Kurasa, kedua hewan ini mesti diberi ketika untuk mengasuh juga, baiklah, kata Ouhwi. Mengingat kuda, tanpa merasa ia jadi ingat kepada si putih, tunggangan Wan Chieiei. Kalau aku menunggang kuda putih nonawan, sekarang mungkin aku sudah tiba di telaga tongteng, katanya di dalam hati. Mengingat Wan Chieiei, ia merogoh sakunya dan mengusap-usap giyok hang, burung hang dari giyok, pemerian si nona. Ia merasakan betapa hangatnya batu giyok itu dan kehangatan itu terus menembus sampai di hatinya. Mereka lalu duduk mengasuh di pinggir jalan, di bawah pohon liu yang besar. Tunggangan mereka makan rumput dan turut mengasuh di tegalan. Tiong Tiaw Bun duduk termenung tanpa mengeluarkan sepatah kata. Kedua alisnya berkerut dan mukanya kelihatan masgul. Ong Wui mengetahui bahwa kejengkelan kawan itu disebabkan oleh kekhawatiran bahwa perjalanan mereka akan mengalami kegagalan. Tiong Tau Aya, ia menegur. Orang apakah sebenarnya Tau Ciu Yong Tiaw Bun tak menjawab, seolah-olah tak mendengar pertanyaan Ong Wui. Lewat sejenak, ia kelihatan terkejut dan berbalik menanya, apakah kata Ong Wui mengerti apa yang barusan dipikirkan Tiong Tiaw Bun. Ia tentu sedang memikirkan keadaan Biao Jin Hong. Diam-diam Ong Wui merasa kagum terhadap orang Tiong itu, yang meskipun wajahnya menakutkan, mempunyai hati yang sangat mulia. Dengan Biao Jin Hong, sebenarnya ia mempunyai ganjalan yang tidak kecil. Tapi sekarang, dengan melupakan segala sakit hatinya, tanpa mengenal lelah, ia rela melakukan suatu perjalanan yang mungkin penuh dengan bahaya. Memikir begitu, Ong Wui segera berkata, Tiong Tiaw, setiap mengingat kesalahanku kemarin, aku jadi merasa sangat malu. Jika Bu Ampue mengetahui, bahwa Samwe adalah kesatria-kesatria yang berbudi tinggi, biarpun mempunyai nyali yang bagaimana besar juga, Bu Ampue tentu tak akan berani melanggar Samwe. Tiong Tiaw pun tertawa terbahak-bahak. Jangan rawal, katanya Sembari mengawasi Ong Wui dengan sorot metusimpatik. Biao Tai Hiyap adalah seorang kesatria besar pada zaman ini. Jika melihat ia menghadapi bahaya, kami tak menolong, kami bertiga sungguh bukan manusia lagi. Saudara kecil, Kalau dibanding-banding, peribu dimu masih lebih luhur daripada kami. Walaupun tak pernah mengikat petali persahabatan dengan Biao Tai Hiyap, kami sudah pernah bertemu satu kali. Tapi kau sendiri? Di masa yang lalu, belum pernah kau bertemu dengan beliau, Tiong Tiaw pun tidak mengetahui bahwa beberapa tahun berselang, Ong Wui sudah pernah melihat wajah Kim Bian Hood di Siang Kipo. Tapi dalam pertemuan itu, meskipun Ong Wui tahu siapa sebenarnya Biao Jin Hong, Biao Jin Hong sendiri sama sekali tidak memerhatikannya, seorang bocah kurus kering. Tiong Tiaw pun lebih-lebih tidak mengetahui bahwa 18 tahun berselang, ketika Ong Wui baru saja berusia satu hari, Biao Jin Hong pernah melihatnya di dalam sebuah rumah penginapan kecil di kota Chiang Chiu, Provinsi Hopak. Pertemuan itu masih diingat oleh Kim Bian Hood, tapi tentu saja tidak diketahui oleh Ong Wui sendiri. Dan Biao Jin Hong sendiri tentu tidak pernah bermimpi, bahwa kesatria muda yang sedang berusaha untuk menolong dirinya, adalah bayi itu yang pernah dilihatnya 18 tahun berselang. Ong Wui menunduk, ia merasa agak jengah mendengar pujian kawannya itu. Beberapa saat kemudian, Chiang Tiaw pun menanya pula, eh, kau tanya apa tadi aku menanyakan hal Tok Chiw Yoong, jawab Ong Wui. Dia itu, sebenarnya manusia bagaimana secara terus terang, aku tak tahu, sahut Tiaw pun. Tak tahu Ong Wui menegas. Dalam kalangan Kang O, aku mempunyai banyak sekali kawan, kata Tiaw pun. Tapi di antara mereka itu, tak satu pun mengetahui, orang apa sebenarnya Tok Chiw Yoong, Ong Wui jadi merasa maskul. Tadinya ia menduga, bahwa Chiang Tiaw pun mengetahui asal lusul si Raja Racun. Jika bukan begitu, ia tentu sudah menanyakan terlebih jelas kepada Tiaw Wih Yong. Tiong Tiaw pun seperti juga dapat membaca pikirannya, karena ia segera berkata, kurasa Tioh Wih Yong pun tak tahu, oh, kata Ong Wui yang tak berkata suatu apa lagi. Orang hanya tahu, bahwa Tok Chiw Yoong bertempat tinggal di Pek Masie, kelenteng kuda putih, di pinggir telaga tongteng, Tiaw pun menerangkan. Pek Masie Ong? Hwi menegas. Dia tinggal di kelenteng? Bukan, jawabnya. Pek Masie adalah nama sebuah kota kecil, mungkin sekali orang tidak mengenal ia, karena ia tak pernah keluar dari kelenteng itu, Ong Wui menduga-duga. Tiaw pun menggelengkan kepala seraya berkata, salah. Banyak orang pernah bertemu dengan dia. Dan justru, karena itu tak ada yang mengetahui ia sebenarnya manusia bagaimana. Orang tak tahu, apakah ia gemuk atau kurus, cakep atau jelek, si Tioh atau sili, Ong Wui jadi semakin tak mengerti. Ada yang mengatakan, bahwa Tok Chiw Yoong adalah seorang sastrawan yang berparas cakep sekali, kata pula Tiaw pun. Katanya, ia bertubuh jangkung dan gerak geriknya seperti seorang siul cai. Tapi ada juga yang bercerita, bahwa Tok Chiw Yoong berbadan kata gemuk, seperti tukang potong babi. Di lain pihak, sejumlah orang berani bersumpah, bahwa si Raja Racun sebenarnya seorang huo siu tua, tua sekali, dan usianya hampir 100 tahun, sesaat Tiaw pun memandang Ong Wui dan kemudian menyambung lagi perkataannya, tapi perbedaan keterangan belum habis sampai di situ. Beberapa orang malah menyatakan, bahwa Tok Chiw Yoong adalah seorang wanita, wanita bungkuk benar-benar Ong Wui Ubanan. Ia kepingin tertawa, tapi tertawanya tak bisa keluar. Orang itu bergelar Yoong atau Raja Obat, kata pula Tiaw pun. Kenapa ia dikatakan seorang wanita? Tapi yang mengatakan begitu, adalah seorang ternama dalam rimba perselatan yang pasti tak berdusta. Orang-orang lain, yang mengatakan si Raja Obat sebagai seorang sastrawan, sebagai tukang potong babi atau huo siu, rata-rata adalah orang-orang gagah yang mulutnya boleh dipercaya. Pikirlah. Aneh, tidak di waktu berangkat dari rumah Biao Jin Hong, Ong Wui yakin seyakin-yakinnya, bahwa ia tak akan menghadapi banyak kesulitan. Asal bisa bertemu dengan Tuk Tiu Yoong, biar bagaimana juga, ia akan berusaha supaya si Raja Obat bisa datang ke rumah Biao Jin Hong untuk mengobati kedua. Metu Kesatria itu. Paling sialnya, ia akan membawa pulang obat pembuna racun. Tapi sekarang, sesudah mendengar penuturan Tiaw pun, sebagian besar pengharapannya lantas saja menjadi hilang. Kepada siapa ia harus mencari keterangan? Sesudah bengong beberapa saat, ia berkata, agaknya orang itu pandai menyamar. Ia selalu keluar dengan penyamaran yang berubah-ubah, sehingga orang tak bisa mengenal rupanya yang sejati. Kawan-kawan dalam kalangan Keng Ong juga beranggapan begitu, kata Tiaw pun. Mungkin sekali, gara-gara racunnya yang tiada bandingannya dalam dunia, ia mempunyai banyak sekali musuh dan terpaksa menyamar berganti-ganti supaya orang tak dapat mencarinya. Hanya satu hal aku tidak mengerti, ia bertempat tinggal di Pekmasiye, satu tempat yang tidak terlalu sepi. Sebenarnya, tidak terlalu sukar untuk orang pergi menemuinya, berapa banyak orang sudah binasa karena racunnya tanya Ongwi. Rasanya banyak sekali, sahut Tiaw pun. Hanya, menurut apa yang ku dengar, orang-orang yang binasa dalam tangannya, semua memang pantas mendapat kebinasaan itu. Mereka semua terdiri atas penjahat-penjahat besar, jagoan-jagoan yang sewenang-wenang terhadap rakyat atau hartawan-hartawan kejam. Belum pernah aku mendengar ia membinasakan orang-orang gagah yang baik-baik. Tapi karena namanya terlalu besar, di mana saja ada orang yang binasa akibat racun hebat, dialah yang dituduh. Misalnya dua orang yang masing-masing tempat tinggalnya terpisah jauh, satu dengan yang lain, satu di Inlam, satu di Liaotong, mati berbareng akibat racun, maka orang di Hunlam lantas saja mengatakan Tok Chiu Yoong datang ke Hunlam, sedang orang di Liaotong pun menyatakan, bahwa si tangan beracun sudah menyatroni daerah Liaotong. Maka itu, kau lihat, seseorang yang namanya sudah terlalu besar, harus menerima segala akibat nama besar itu. Segala perbuatan jahat atau perbuatan baik semuanya ditumpahkan di atas kepalanya. Sudah lama aku tak pernah mendengar nama Tok Chiu Yoong disebut-sebut orang. Tak dinyana, kecelakaan yang menimpa diri Biao Tai Hiap juga bersangkut paut dengan dia. Hai, jika racun itu benar adalah racun Yoong, aku khawatir, aku khawatir, ia tak dapat meneruskan perkataannya, ia hanya menggelengkan kepala. Mendengar penuturan itu, Ongwi jadi sangat berduka. Ia berotak sangat cerdas, tapi sekali ini ia tak dapat memikirkan jalan yang sempurna. Beberapa saat kemudian, Tiaubun berbangkit seraya berkata, hayolah kita berangkat. Saudara kecil, sekarang aku ingin memesan suatu hal yang tak boleh diabaikan. Begitu tiba di daerah Pek Masie, dalam jarak 30 li dari tempat tinggal Yoong, kau tak boleh minum atau makan apa juga. Biar bagaimana haus, biar bagaimana lapar, seceguk air atau sebutir nasi tidak boleh masuk ke dalam mulutmu, melihat paras orang yang sungguh-sungguh, Ongwi lantas saja manggutkan kepalanya. Sesaat itu, ia ingat bahwa ketika mereka mau berangkat dari rumah Biao Jin Hong, wajah Tiaweng dan Tiauleng bukan saja menunjuk rasa khawatir, tapi juga rasa takut. Sekarang ia baru yakin, bahwa Tok Ciu Yoong benar-benar disedani orang dan perjalanan mereka adalah perjalanan yang penuh bahaya. Saat itu ia baru merasa, bahwa sebagai seorang yang kurang pengalaman, ia sudah terlalu memandang enteng segala urusan. Segera ia bangkit juga dan sembari menuntun kuda, ia berkata, tujuan kita hanya untuk mengundang ia mengobati Biao Tai Hiap atau meminta obatnya. Terhadap ia, sama sekali kita tak mempunyai maksud kurang baik. Paling banyak ia menolak dan kita pun tidak dapat memaksanya. Perlu apa ia mencelakakan jiwa kita? Saudara kecil, kata Tiaweng, Usiamu masih sangat muda dan kau belum mengerti ker-ker orang Kang Ou? Kau kata, kau tidak mempunyai maksud jahat. Tapi, ia belum pernah mengenal kau. Bagaimana ia bisa percaya, bahwa kau tidak mengandung maksud kurang baik? Lihatlah contoh yang baru saja terjadi. Lao Ho Chin sedikit pun tidak mempunyai maksud jahat terhadap Biao Tai Hiap. Tapi akhirnya, di luar keinginannya sendiri, ia sudah menjadi gara-gara, Ong Wee tak berkata suatu apa, ia merasa perkataan Tiaweng sangat beralasan. Sesudah berdiam sejenak, Tiaweng berkata pula, sebagaimana diketahui, Tok Chiu Yoong mempunyai banyak sekali musuh, antaranya terdapat orang-orang yang tiada sangkut pautnya dengan itu. Bagaimana ia bisa mengetahui, bahwa kau bukan murid atau sahabat dari musuhnya. Orang itu beradat aneh dan tangannya sangat beracun. Jika tak begitu, ia tentu tidak mendapat gelaran sebagai Tok Chiu Yoong, benar, kata Ong Wee. Perkataan Chiu Yoong Toa ya memang benar sekali, saudara kecil, kata Tiaweng. Kalau kau benar-benar menghargai aku dan tidak mencela kepandaianku yang sangat cetek, mulai dari sekarang, janganlah kau menggunakan istilah Toa ya, Chuan Besar. Aku akan merasa syukur jika kau sudi menganggap diriku sebagai saudaramu, ah kata Ong Wee dengan paras muka bersemu merah. Kau adalah seorang gagah dari tingkatan lebih atas, sedang aku hanya seorang dari tingkatan bawah, Kera, Fui. Saudara kecil Tiaweng memotong perkataan Ong Wee dengan suara keras. Untuk bicara sejujurnya, kami bertiga sangat mengagumi kau, sesudah kita bertempur. Tapi, sudahlah. Jika kau tidak menganggap aku sebagai sahabat, aku pun tak bisa berbuat suatu apa.